Intro Saudara sekalian, shalom Puji Tuhan, hari-hari ini kita mendapatkan kabar yang mengembirakan yaitu angka pandemi di Indonesia tampaknya sudah cenderung menurun dan berada di dalam satu situasi yang relatif bisa dikatakan aman saya yakin ini menjadi satu kabar sukacita dan kegembiraan bagi kita semua tapi Saudaraku, meskipun demikian tidaklah boleh kita menjadi lengah dan tetap perlu bagi kita untuk menjaga protokol kesehatan di dalam keseharian kita di dalam aktivitas yang kita lakukan karena saya yakin kesuksesan kita di dalam menghadapi pandemi ini tidak lepas daripada sumbangsi dan peran setiap kita untuk taat kepada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah selain protokol kesehatan yang perlu kita jaga saya rasa sebagai anak Tuhan yang terpenting bagi kita adalah tetap menjaga iman kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan Yesus di dalam situasi yang berat kita senantiasa ingat Tuhan kita berharap pada Tuhan di dalam situasi yang lebih lancar, lebih mudah kita juga tetap perlu berharap kepada Tuhan tetap perlu fokus kepada Tuhan tetap perlu bertekun di dalam iman kita penulis Ibrani di dalam pasal yang ke-12 ayat 1 mengatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita atau di dalam perlombaan perjalanan iman kita ayat 2 mengatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah penulis Ibrani mengingatkan kita untuk tetap setia di dalam perjalanan iman kita ibarat pertandingan ibarat para atlet yang sedang berada di dalam pertandingan mereka tekun berlomba untuk mencapai tujuan untuk mencapai hadiah yang ditentukan bagi mereka demikian juga dengan kita di dalam perjalanan iman kita hendaklah kita tidak menjadi lengah hendaklah kita tetap menjalani iman ini hidup ini dengan tertuju kepada Yesus dan saudara ketahuilah bahwa di dalam perjalanan iman ini kita tidak seorang diri firman Tuhan mengatakan ada begitu banyak saksi bagaikan awan mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang telah terlebih dahulu menjalani perjalanan iman ini di depan kita mereka tekun mereka setia bertahan di dalam segala keadaan bertahan di dalam segala musim mereka dapat menginspirasi kita untuk tetap setia mengikut Yesus kita tidak seorang diri di dalam perjalanan iman ini kita bersama-sama oleh sebab itu saudara mari kita tetap saling menguatkan setia selalu kepada Tuhan tetap fokus kepada Tuhan Yesus dan jalani perjalanan iman ini jangan sampai ada dosa yang merintangi kita jangan sampai beban-beban kehidupan ini melemahkan iman kita tapi biarlah kita tetap dikuatkan di dalam Tuhan sehingga kita bisa menjadi murid-murid Tuhan yang berkenan kepadanya kiranya Tuhan menolong menguatkan dan memberkati kita semua tetap fokus kepada Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati